Selama masa pandemi, proses transformasi digital berubah dengan sangat cepat. Facebook pun mengembangkan inovasi untuk membantu UMKM memasakkan produknya dengan lebih mudah. Kita kasih bahwa perbincangan Marvin Solistio dengan Peter Lidian, Country Director Facebook Indonesia. Tahirin telah mengubah tren belanja masyarakat, terutama dalam meningkatnya ketergantungan masyarakat dalam menggunakan belanja daring. Dan hal ini pun menuntut pelaku bisnis harus bisa beradaptasi agar memampu bertahan dalam usahanya. Nah, Facebook Indonesia ini pun meluncurkan inovasi Facebook Shops untuk bisa memfasilitasi upaya tersebut. Dan untuk pembasis lebih lanjut, sudah bergabung bersama saya kali ini, Bapak Peter Lidian, Country Director untuk The Facebook Company di Indonesia. Apa kabar, Pak Peter? Alhamdulillah baik, Marvin. Thank you for having me. Alhamdulillah. Sama-sama, terima kasih juga sudah memberi kesempatan Metro TV untuk pewancara saat ini. Pak Peter, ini sebelum saya masuk ke The Facebook Shops, saya mengamati bahwa saat ini Facebook ini sebenarnya juga sudah membantu dalam mempromosikan upaya UMKM dikala pada waktu awal pandemi ini langsung menyerang Indonesia dalam rupa fitur-fitur tertentu yang ada di media sosial. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak Peter? Iya nih, terima kasih. So, selama ini ya, selama 15 tahun, Facebook itu kita membangun komunitas, ya kan? Menghubungkan manusia, menghubungkan orang-orang dan keluarga, teman-teman, bisnis dan yang mereka cintai, kan? Begitu ya. Nah, dari konteks itu ya, terus kita lihat bahwa komunitas itu melihat bahwa ada terjadi proses jual-beli yang digerakkan oleh komunitas, dan itu terjadi natural. Terjadi natural karena kenapa? Karena ada interaksi, kan ya? Jadi, orang berinteraksi. Nah, mereka menggunakan Facebook dan Instagram, bagaimana caranya bisa memasarkan produk mereka itu secara bersamaan? Misalnya, kalau etalase, saya punya etalase produk, saya taruh di Instagram, ya kan? Tapi ketika jualannya, gimana caranya saya bisa connect masuk ke grupnya di Facebook? Ini kan platformnya berbeda nih, jadi ini lintas platform. Ya, so, ternyata itu yang mereka mau, ya. Nah, terus karena itu, kita tuh sangat terinspirasi melihat, wah, di dalam COVID, di dalam pandemi kayak gitu, ternyata resiliensinya luar biasa. Nah, kita melihat aktivitas yang terjadi di platform-platformnya kita, itu ternyata sangat terat hubungannya dengan jual-beli, aktivitas jual-beli. Mas Marvin kan ngomong naik Facebook Shop nih, yes, hari ini kita memperkenalkan Facebook Shop. Facebook Shop itu tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk mempermudah para pelaku usaha itu untuk membuat toko online. Toko online-nya itu nggak perlu lagi dibuat secara terpisah nih, Facebook sendiri, Instagram sendiri. Ya, bisa dibuat, dan otomatis dinaikkan kedudu-dudunya dengan cara yang mudah dan lintas platform sehingga bisa cari pelanggan. Oke. Kemudian bagaimana, Pak Peter, dengan sosialisasi Facebook tentunya dalam menerapkan fitur ini atau inovasi ini? Nah, konkretnya seperti apa? Konkretnya adalah pertama, mengadakan lebih banyak lagi pelatihan virtual. Kalau kita bicara pelatihan virtual, bagaimana caranya pelatihan virtual ini bisa diikuti oleh lebih banyak orang lagi, kan? Itu yang pertama. Betul. Yang kedua, kita juga mempunyai sumber informasi atau yang sih kita sebut dengan hub, ya kan? Untuk bisnis. Nah, itu tujuannya untuk kita memberikan informasi kepada pelaku bisnis. Contohnya adalah bagaimana caranya mengatasi situasi yang sulit dan berubah-ubah terus. Kalau kita misalkan, contohnya pergi ke halaman Instagram, halaman Instagram atau businessinstagram.com, itu ada informasi mengenai COVID-19 yang berisi kumpulan tips dan informasi untuk membantu pebisnis untuk memanfaatkan fitur dan Instagram untuk melalui masalah-masalah sulit. Itu yang dari sisi pelatihan virtual dan hub, ya, hub pengetahuan. Yang ketiga, itulah bermitra. Bermitra itu extremely important. Sangat-sangat penting untuk bermitra dengan pemerintah, khususnya karena kita mendukung agenda pemerintah yang dari dulu punya aspirasi besar untuk meningkatkan UKM, kan? Betul. UKM mesti go digital, ya kan? Supaya saat ini, UKM itu bukan cuma bisa bertahan, bisa bangkit, lebih kuat. Nah, dari kita, dari perspektif platform, dari perspektif platform, selain mendukung pemerintah itu, kita juga memikirkan bahwa, yes, benar, pasar domestik di Indonesia luar biasa besar. Sangat besar untuk UKM bermain. Namun, jika ingin ekspansi ke luar negeri, dari kami siap sekali mendukung hal tersebut, Mas Marvin. Yang menjadi pertanyaan dari masyarakat adalah bagaimana kemudian security atau keamanan data dalam menjamin masyarakat ataupun ke-user saat beraktivitas menggunakan fasilitas ini? Oke, kalau kita bicara keamanan data, keamanan data itu selalu menjadi prioritas utama dari Facebook. Waktu kita membangun shop pun, karena kita ingin memastikan bahwa pengguna itu bisa merasa nyaman waktu browsing produk. Ini kan, bisa nyaman waktu melakukan proses jual beli dengan akun bisnis favoritnya mereka. Nah, aktivitas di Facebook shop tidak akan dibagi dengan teman-teman mereka atau ke profile feed, kecuali mereka yang meminta, kecuali mereka yang memilih untuk melakukan itu. Untuk privacy dan security, Facebook itu selalu memberikan kendali kepada pengguna. Nah, yang kedua, kalau kita menuju ke etalase bisnis di Facebook shop, kita itu memberikan insight kepada bisnis, kepada pebisnis ya, kita memberikan insight. Tapi bukan personal informasi, jadi bukan informasi personal seperti nama, alamat, email, itu tidak diberikan. Kecuali memang dari sisi kita itu memperbolehkan ya. Terima kasih Pak Peter Lidyan, kantor director untuk Facebook Company di Indonesia, sudah bergabung kali dalam wawancara bersama dengan Peter TV. Selamat pagi Pak. Terima kasih Mas Martin. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi.